Eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menyatakan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Kuasa hukum Pegi Setiawan menyebut hal ini jadi bukti kekeliruan polisi dan meminta kliennya dibebaskan. Karut-barut kasus pembunuhan Vina Eki masih terus menjadi sorotan masyarakat. Terbaru, eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menyatakan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Foto DPO Pegi alias Perong sempat ditunjukkan oleh polisi kepada Saka Tatal dua pekan lalu. Menurut Saka, berdasarkan foto yang diperlihatkan polisi dengan Pegi berbeda jauh. Waktu dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Kualitas Serpon dan Kualitas Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipotong, yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan, yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Oh, foto yang dikatakan itu ya? Belum. Sama dari muka udah beda sama Pegi yang sekarang. Pada saat itu kan ada tiga DPO dan salah satu Pegi Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Pegi yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang dipotong, yang ditunjukkan oleh setiap polisian. Oke, berarti itu sama beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dikatakan ya? Menanggapi pernyataan Saka, kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudhya Alamsyah, menyebut hal ini menjadi bukti kekeliruan antara Pegi Setiawan yang ditangkap dan DPO pembunuhan bernama Pegi. Kuasa hukum Pegi meminta Polda Jawa Barat segera membebaskan kliennya. Lepaskan segera Pegi Setiawan, karena klien kami bukanlah pelakunya. Dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tata ke publik. Biar publik pun ikut mencari keberadaan Pegi Setiawan atau Egi atau Perong. Adik Pegi Setiawan, Lusiana, juga membenarkan apa yang disampaikan Saka Tata tentang perbedaan foto DPO Pegi dengan sosok Pegi yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Lusiana juga menyebut Pegi berada di Bandung bukan di Cerebon saat kasus pembunuhan Finah dan Egi pada 27 Agustus 2016. Ya Alhamdulillah, karena emang Pegi itu tidak bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Pegi ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Hmm, artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti? Iya. Lalu harapannya apa? Ya, harapannya kepada pihak kepolisian, mohon bebasan kakak saya kan karena kakak saya tidak bersalah. Polisi akan memanggil tiga saksi meringankan untuk Pegi Setiawan besok. Satu diantaranya adalah adik Pegi, Robi Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita berbincang dengan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan mantan kabar reskrim Polri, Komjen Paul Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Mas Tony, Pak Ito. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Tony, kalau bicara soal kesaksian baru, keterangan baru dari Saka Tatal soal perbedaan foto, apa langkah hukum yang disiapkan atau adakah bukti-bukti yang menunjang untuk menguatkan pernyataan Saka itu? Iya. Tidak ada alat putih yang disiapkan dari saya, cuma begini. Kalau memang benar pernyataan Saka Tatal itu bahwa sebelum penangkapan Pegi Setiawan, Saka Tatal didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat dengan menunjukkan foto 3 DPO yaitu Andi, Dhani dan terutama yang sangat dicermati oleh Saka Tatal yaitu Pegi alias Perong. Dengan ciri-ciri rambutnya ikal, kemudian warna kulitnya putih, ganteng begitu, maka berarti dalam hal ini penyidik kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat berarti sudah memiliki foto DPO. Kalau memang benar apa yang dikatakan Saka Tatal. Lalu kalau sudah memiliki foto DPO dengan ciri-ciri tadi, kenapa yang ditangkap itu Pegi Setiawan? Nah, kemudian kalau sebaliknya, penyidik belum mempunyai foto itu hanya semacam tebak-tebak saja karena viral ya. Nah, berarti sampai hari itu, sampai penyidik mendatangi Saka Tatal itu, berarti penyidik masih buyar itu, masih buram, belum memiliki sekecah wajah maupun ciri-ciri pelaku Pegi alias Perong itu. Nah, karena besok juga kan adik Pegi, Robi ini akan jadi saksi meringankan, betul ya? Mas Tony ya, sejauh ini jadwalnya masih sama ya? Ya, besok itu Robi Setiawan adiknya dipanggil ya, untuk memenuhi panggilan, untuk diberiksa sebagai saksi. Nah, selain Robi juga ada panggilan lagi ya, memang sudah lama sebenarnya panggilan itu berbarangan dengan Bondol ya, dengan Suarsono cuma nggak datang, yaitu Yadi. Jadi besok rencananya kami bawa dua, yaitu Robi Setiawan adiknya Pegi dan Yadi, teman kerja juga. Oke, dan Robi Yadi ini apakah sudah siap dengan keterangan yang membuktikan bahwa Pegi memang saat itu ada tidak di TKP pembunuhan Vina dan Eki, dan bagaimana Pegi ini tidak terlibat sama sekali itu sudah ada keterangan kuat atau bahkan bukti lain yang menunjang itu, Mas? Ya, untuk Robi sih sangat siap karena pada saat Suarsono pulang ke Cirebon, kemudian menjumpai peristiwa selakaan yang saat itu kemudian belakangan diketahui pembunuhan, maka Pegi Setiawan memang benar-benar sama Robi di sana, sama adiknya, juga sama Ibnu, sama Suparman. Namun untuk Yadi, informasi yang saya dapat dari Ibnu, Yadi ini, Yadi dan Iwan sebenarnya ya, Yadi dan Iwan ini sudah pulang sebelum kejadian. Jadi sebelum kejadian peristiwa pembunuhan itu memang sudah pulang. Tetapi penting bagi kami selaku kuasa hukum untuk membuktikan bahwa memang Pegi Setiawan itu berada di sana sudah lama, kan begitu. Oke, nah Pak Ito, yang baru ini kan tadi pernyataan Saka yang seakan menambah kompleksitas kasus pembunuhan Vina. Dimanakah Pegi berada, apakah Pegi terlibat atau tidak, apakah polisi salah tangkap atau tidak. Bagaimana penyidik harus menanggapi ini dan juga harus membukanya secara transparan ke publik? Ya, baik Mbak Friska. Pertama mungkin saya perlu ingatkan bahwa kita belum masuk dalam tahap kepersidangan. Jadi semua orang boleh saja ngomong termasuk pengacaranya, termasuk kliennya, boleh menyampaikan bukti-bukti ataupun alibi-alibi. Dimana dari penyidik itu kan sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, yang berani menetapkan Pegi Setiawan yang sekarang sebagai tersangka DPO. Tentunya ini dari dua sisi ya, dua perspektif. Jadi kalau tadi Saka mengatakan beda, pertanyaan saya apa dia kenal sama Pegi Setiawan kan dulu dikatakan nggak pernah kenal. Di dalam berita acaranya pun nggak kenal. Jadi kalaupun ditujukan foto, pasti dia mengatakan saya tidak tahu orang itu siapa. Yang sekarang pun juga saya tidak tahu itu Pegi atau bukan, saya tidak tahu. Karena memang saya tidak tahu. Nah sekarang kan ya saya lihat memang banyak sekali yang polemik-polemik ataupun hal-hal yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Sementara saya yakin penyidik di polda itu mereka sudah siap ya, sudah siap tentunya untuk membuktikan. Nah nanti alibi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ataupun yang bersakutan nanti akan diuji di pengadilan, Pak. Nah cuman hati-hati kalau sampai ternyata hukum itu mengatakan bahwa yang bersakutan itu terlibat dan dijatuhi hukuman. Maka kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap melindungi tentunya ada konsekuensi hukum. Baik obstruction of justice ya ataupun mungkin memberikan keterangan palsu. Jadi saya juga tentunya tidak berharap ya kalau misalnya ini terjadi kepada mereka-mereka yang selama ini mengatakan bahwa yang bersakutan ada bersamanya dan lain sebagainya. Kalau kuasa hukum saya bisa memaklumilah. Mas Tony juga kan tidak tahu jaman tahun 2016 baru sekarang. Itu hanya berdasarkan daripada keterangan yang tersangka atau yang sakak yang sudah dilepaskan maupun dari Peggy Setiawan ataupun mungkin dari orang-orang yang merasa bahwa bisa mendukung alibinya Peggy. Jadi saya kira mungkin karena ini bukan ajang daripada persidangan. Ya sah-sah saja Mbak Rizka siapapun juga membuat satu opini ataupun spekulasi-spekulasi demikian Mbak Rizka. Oke bagaimana untuk menjaminkan Mas Tony bahwa apa yang disampaikan di muka publik, alibi yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Karena tadi Pak Ito bilang bahwa ada buktinya nanti di persidangan itu proses yang pentingnya. Iya jadi saya luruskan dulu memang Sakatatal itu pernah menyatakan tidak mengenal Peggy Setiawan. Nah makanya dia mengatakan setelah Peggy Setiawan ditangkap kok beda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Jadi bisa ngomongnya Sakatatal setelah Peggy Setiawannya ditangkap begitu Pak Ito. Jadi ingat ya waktu ditunjukkan foto sama penyidiknya fotonya begini ya. Tapi sekarang Sakatatal Peggy Setiawan setelah ditangkap kok beda gitu loh waktu dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik saat itu begitu. Oke. Nah kemudian untuk di persidangan. Janganlah Pak Ito kemudian ya hati-hati ada konsekuensinya. Pak Ito ingat ya pasal keterangan saksi palsu itu mereka yang mengatakan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dengan kebohongannya itu yang mengakibatkan orang dihukum Pak. Bukan untuk membebaskan orang. Bukan yang mengakibatkan orang dihukum. Bapak ingat itu. Pasal itu di pasal 242 KUHP itu Pak. Itu jadi orang dengan kebohongannya sebenarnya orang itu tidak mengetahui tindak pidana. Kemudian dia seolah-olah mengetahui tindak pidana berakibat terdakwa dihukum gara-gara kesaksian palsu. Itulah yang kalau kemudian diketahui saksi itu palsu maka itu bisa dijerat karena mengakibatkan orang itu dihukum. Begitu Pak. Oke. Pak Ito apakah merasa butuh penyidik untuk melihatkan foto mana yang dimaksud? Foto yang dimaksudkan polisi terpidan atau maksud kami tersangka PEGI itu yang mana? DPO PEGI ini yang mana? Karena kan sejauh ini memang belum pernah ada foto yang diperlihatkan kepada publik. Dan bagaimana pula penyidikan ini bisa dikawal transparansinya Pak Ito? Iya gini Mbak. Ini juga perlu ingat juga nih siapa namanya? Mas Tony. Acara Mas Tony ya bahwa saat awal 3 DPO itu ditetapkan tidak ada sketsa wajah ataupun foto. Dan tentunya penyidik saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang mungkin bertentangan. Penyidik mungkin mendapatkan cerita bahwa PEGI setiawan itu adalah si A yang kemarin. Ternyata dari pengembangannya ternyata bukan si A itu. Nah itu kan kewenangannya daripada penyidik karena memang dari pertama tidak ada fotonya PEGI. Kecuali kalau dari pertama memang ada foto atau sketsa wajah boleh. Ya karena disini pun saya kan mengalami karena Pak Tony kan belum pernah jadi penyidik. Saya jadi penyidik jadi kalau memang ada DPO yang memang tidak jelas. Sekali waktu ada berita kita tunjukkan kepada orang apakah orang ini bukan. Kemudian tiba-tiba ada pengembangannya orang lain dan itu sudah saya alami beberapa kali. Ya kemudian juga saya sampaikan bahwa orang yang meringankan apabila di persidangan itu ternyata dia terbukti bahwa keterangannya itu adalah tidak benar. Itu kira-kira akan dihukum atau tidak. Nah saya kira nanti kan hakim yang akan memutuskan. Tapi Pak Tony sendiri silahkanlah kita sama-sama orang hukum ya. Jadi saya kira saya juga paham ya. Paham juga dan kita tidak melihat permasalahannya ini hanya dari satu sisi saja. Jadi kalau orang-orang ini bisa kena mungkin kalau yang selama ini dianggap melindungi bisa kena obstruction of justice. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Pegi Setiawan itu pelakunya saat ini. Karena saya bukan hakim dan azaz, peradugat tak bersalah harus dikedepankan. Tapi nanti di proses pengadilan lah silahkan. Misalnya nanti media, misalnya pengacara akan menyampaikan alibi atau saksi-saksi silahkan nanti diuji pengadilan. Dan kita nantikan keterangan dari saksi adik Pegi, Robi Besok dan juga Yadi. Terima kasih atas waktunya Mas Tony RM, Kuasa Hukum Pegi Setiawan. Terima kasih Pak Ito, Komjen Pol, Purna Wirawan Ito, Sumardi, mantan kabar S. Krim Polri. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.